Intro Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahagianya hidup menurut firman. Kadang banyak orang di dunia itu cari kebahagiaan, yang sesuai katakan yes. Ya saya juga berdoa untuk anda itu bisa mengalami kebahagiaan bersama dengan keluarga, saudara, bahkan dengan rekan. Tapi di dunia banyak orang yang untuk kebahagiaan yang sesaat, mereka itu rela melakukan segala hal. Contoh ya, mereka mau bayar harga hanya untuk kebahagiaan sesaat itu seperti apa? Contoh, mereka rela bila-bila lain sampai ke pelosok pinggir karena kita orang salah tiga, hanya untuk naik perahu di satu pantai wisata. Mungkin yang lain adalah makan di tempat yang sangat elit, mungkin anda itu makan sendoknya sepuluh. Nah kita kan enggak tahu ya, tapi hanya untuk tempat-tempat yang begitu, kita itu rela bayar harga. Katakan kanan-kira anda rela bayar harga. Contoh yang lain, beli jam edisi yang sangat-sangat terbatas. Oh di dunia ini cuma ada tiga, saya, presiden ini, pemain sepak bola ini. Nah untuk hal-hal yang demikian itu bisa mendatangkan kebahagiaan walaupun sesaat. Karena nanti contohlah kalau kita punya gadget yang terbaru aja kita senang sekali. Tapi lambat laun kebahagiaan itu akan aduh muncul yang baru, aduh muncul yang baru. Hanya untuk yang sesaat, tapi kita itu mau bayar harga sedemikian rupa. Nah kita perlu mengerti sebagai anak Allah, terkadang kita itu lupa bahwa Allah pun mengajar kita. Bahkan mempersiapkan yang terbaik untuk kita, agar kita memperoleh kebahagiaan. Yang mengerti katakan yes. Nah apa itu? Yaitu adalah firman Tuhan. Katakan firman. Katakan bersama-sama dengan saya, firman. Nah firman ini untuk menuntun kita hidup di dalam dunia. Sehingga dalam dunia ini kita itu tidak mengalami hal-hal yang dalam tanda petik sesuatu yang buruk, justru kita mengalami kebahagiaan suka cita. Karena kita menghidupi firman. Nah orang yang menghidup menurut firman, saya yakin orang itu pasti akan mengalami suka cita. Coba katakan kanan kiri anda, kalau hidup dalam firman, pasti akan mengalami suka cita. Ya, ya. Firman itu dimana? Ada di Alkitab kita. Kalau kita nurut aja sama kebenaran itu, kita itu pasti mengalami suka cita. Yang setuju dengan yes. Yes. Nah, kalau begitu, orang seperti apa yang bisa mengalami kebahagiaan menurut firman? Kan itu jadi pertanyaan kita. Kenapa? Oh, tadi katakan orang kalau mau hidup menurut firman akan mengalami kebahagiaan. Nah orangnya seperti apa sih? Tipe-tipe atau ciri-cirinya seperti apa? Nah yang pertama, kita lihat di ayat yang Masmur 119, ayat 1-4. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah yang pertama, tipikal orang atau orang seperti apa yang bisa mengalami kebahagiaan menurut firman. Yang pertama adalah orang yang hidupnya tidak bercelah. Katakan kanan-kiri anda, orang yang hidupnya tidak bercelah. Nah, kalau kita lihat tadi, dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya di ayat pertama tidak bercelah. Yang hidup menurut taurat Tuhan. Orang yang hidupnya itu tidak bisa disandung. Katakan tidak bisa disandung. Pasti bahagia. Yakin. Pasti bahagia. Orang yang tidak bisa disandung oleh apapun, bahkan orang yang mau jatuhkan seperti apa pun tidak bisa. Orang seperti ini, hidupnya itu pasti mengalami syukat-syukat dan damai sejata dan kebahagiaan dari Tuhan. Kenapa? Karena kok bisa ya? Hidupnya itu belas sama sekali tidak bisa disandung. Orang saja mau cari-cari salahnya saja tidak bisa. Nah, orang demikian, kenapa kok bisa ada? Jawabannya tadi di bawahnya, dikatakan. Yang hidup menurut taurat Tuhan. Yang artinya apa? Orang yang tidak bisa disandung adalah orang yang hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Nah, bagaimana untuk kita mempunyai kehidupan yang demikian? Itu menjadi pertanyaan kita. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa, wah betul. Tidak bisa disandung yang pasti semua senang, suka cita. Contoh lah, pemain sepak bola kalau enggak ada ditubruk, enggak ada di tekel, enggak ada ditarik. Itu sudah pasti sampai gawang. Enggak ada musuh sama sekali itu tenang. Tapi apa artinya sepak bola gitu loh? Sama dengan hidup kita. Hidup kita kalau kita tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyandung kita, pasti kita akan mengalami kebahagiaan itu. Yang mengerti katakan yes. Contoh lah, beda cerita. Kalau Anda itu tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti akan mudah tersandung. Orang kalau sudah kesandung. Contoh lah, Anda di pekerjaan. Tersandung masalah korupsi. Enggak akan bahagia. Pasti enggak bahagia. Masmur ini, pemasmur mencatat. Orang yang bahagia itu adalah orang yang hidupnya tidak bercacat celah. Tidak punya celah untuk orang ataupun iblis mencoba untuk menyandungnya. Yang mengerti katakan yes. Nah, maka dari itu kalau kita tahu bahwa orang hidup benar di hadapan Tuhan itu ternyata bisa membawa kebahagiaan. Nah, bagaimana untuk kita punya kehidupan yang demikian? Simple Bapak Ibu. Alkitab di Pemasmur tadi mencatat. Jelas sekali. Dikatakan di ayat pertama tadi kan. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang artinya apa? Bagaimana untuk mempunyai hidup yang benar-benar enggak bisa disandung atau yang mengalami damai sejahtera, suka cita, kebahagiaan ini adalah hidupilah sebuah kehidupan yang Anda itu melakukan kehidupan itu seturut dengan firman. Pasti Anda enggak bisa disandung. Orang yang hidup seturut firman itu enggak bisa disandung. Sekalipun ada orang mencoba sandung pun enggak akan kesandung. Karena mau dicari-cari salahnya apa enggak bisa. Enggak bisa. Nah, maka dari itu mari kita belajar. Mari kita belajar. Orang yang hidup menurut firman tidak akan bisa disandung. Itu sebuah garansi kebahagiaan karena tidak ada celah yang sama sekali engkau buka. Enggak ada celah. Bapak Ibu kalau hidup menurut firman, enggak ada celah yang Bapak Ibu buka loh. Sehingga mau iblis, mau orang siapapun enggak bisa nyandung kita. Yang mengerti kataan yes. Makanya ada sebuah garansi kebahagiaan di situ. Tapi kalau kita itu hidupnya malah bertentangan dengan firman, kita enggak ada garansi kebahagiaan. Enggak ada yang namanya damai sejahtera. Yang mengerti kataan yes. Damai sejahtera itu mahal. Bahkan untuk perasaan tenang, damai, bisa tidur gitu aja. Orang kadang ke dokter, gimana caranya aku mau tidur gitu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita hidup menurut firman, ada sebuah garansi. Sebuah garansi untuk kita itu menerima kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan sejati nantinya. Ketika kita sudah bersama dengan Kris, Kristus. Sama halnya kan Bapak Ibu, kalau kita beli sebuah barang. Jika dalam barang itu ada tulisan garansi, apalagi garansinya pasti awet. Kita mau beli aja lebih tenang. Betul, betul. Betul, betul. Kita lebih tenang. Sama halnya. Kalau kita hidup menurut firman, percayalah, hidup kita akan lebih tenang. Ada sebuah garansi yang sangat-sangat jelas. Orang yang hidup firman, menurut firman, dan seturut firman, dan jadi pelaku firman, hidupnya itu dipenuhi damai sejahtera daripada Allah. Yang mengerti katakan yes. Ya. Nah, maka dari itu, yang pertama, bagaimana untuk kita bisa mengalami kebahagiaan menurut firman, orang seperti apa? Yang pertama adalah, orang yang hidupnya tidak berjelah. Katakan kanan-kiri adalah, orang yang hidupnya tidak berjelah. Nah, kabar baik, hampir semua kita dulunya adalah orang berdosa. Betul, betul. Tapi bukan berarti, kita tidak bisa membangun sebuah kehidupan yang tidak berjelah di kemudian hari. Yang mengerti katakan yes. Maka dari itu, hidupilah kehidupan sekarang. Coba belajar untuk taruh masa lalu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah masuk penjara, apapun itu, taruh itu, hidupi yang sekarang. Sebuah kehidupan yang tidak berjelah. Yang kalau orang mau nyandung pun, nyandungnya masa lalu, bukan masa sekarang ke depan. Yang mengerti katakan yes. Karena begini, tadi dikatakan di ibadah pertama, saya jelaskan bahwa, nama baik itu penting. Nama baik itu berharga. Lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Bayangkan, kalau hari ini Anda itu punya, reposinya dijaga, ke depan itu jauh lebih baik. Sama halnya, kalau kita hari ini pegang firman, percayalah, sekalipun Anda dulu seorang yang berdosa sekali, ingat Paulus. Hari ini, ketika kita baca Paulus, Paulus ternyata orang yang bertobat, dan pertobatannya itu membuat hidupnya itu, membangun sebuah kualitas kehidupan yang tidak bercelah, di hadapan Kristus. Yang mengerti katakan yes. Mari ke sana. Jadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan menurut firman adalah, orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang mengerti katakan yes. Yang kedua, orang seperti apa yang bisa mengalami kebahagiaan menurut firman, yang kedua, di ayat dua dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Yang kedua adalah, orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, ala kita itu alfa dan omega. Dia tahu segala sesuatu, yang setuju katakan yes. Dan firman yang diberikan ini, untuk menjagai kita loh. Loh kalau anda berkata alkitab itu usang, enggak relevan. Mari kita lihat bahwa, contoh yang saya juga pernah jabarkan, LGBT aja udah lama, di jaman Sodom dan Gomorrah tuh sudah ada. Mau tanya segala sesuatu yang menjelaskan, bagaimana tentang kondisi zaman sekarang, bagaimana anak-anak muda jatuh bangun dalam dosa, itu sudah ada zaman dulu. Tahu kan, di bawah kolong langit enggak ada yang baru. Sekalipun kita enggak menganggap, oh ini muncul, ini muncul, ini. Alkitab kita tidak usang, yang setuju katakan yes. Nilai-nilai di dalamnya, itu penuh dengan kebenaran, dan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Ini suatu kebenaran, yang sebenarnya membuat kita itu tenang, sebagai seorang percaya, seorang Kristen, kita itu harusnya tenang. Kenapa? Kita itu seperti dikasih manual book, yang manual booknya untuk menjalani kehidupan kita selama di bumi ini, yang Allah kita sendiri adalah Allah di awal dan di akhir, dia tahu segala sesuatu, dan dia memberikan Alkitab atau firman itu. Itu unik, coba Anda baca. Itu dari kejadian sampai wahyu, in line. Satu persatu itu mungkin jaraknya, enggak cuma satu tahun, dua tahun, bisa sepuluh tahun, empat puluh tahun, tapi semua dikanonkan jadi satu. Kalau tanpa sepengizinan Tuhan, enggak tentu bisa begitu. Orang bikin novel aja, kalau kita lihat J.K. Rowling, itu aja butuh waktu yang lama kok, untuk nyimpul jadi segini. Itu satu orang. Lah masalah ini penulisnya itu beda-beda, katakan kanan-kanan penulisnya beda-beda. Tapi bisa dijadikan satu, yang hari ini kita pegang, dan kita renungkan. Jadi Alkitab kita itu tidak usang, maka dari kalau tidak usang, belajar menjadi pribadi yang pegang peringatan-peringatan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Contoh Bapak Ibu, kalau kita pergi, tahukah saya kapan lalu itu pelayanan di satu kota di Magelang? Minggu lalu Bapak Ibu. Tahu enggak Bapak Ibu, saya bisa nyasar. Saya bisa nyasar. Hebat enggak? Saya itu nyasar. Saya itu sampai, saya ini apun enggak pernah ke Magelang. Saya kayaknya berkali-kali ke Magelang. Tahu enggak Bapak Ibu, di arah Kopeng turun, terus mau masuk Magelang, itu sedang dibangun flyover. Saya itu baru tahu. Saya pasang maps. Saya nyalakan suaranya, tapi saya cuma untuk tahu waktunya saja. Tahu ya Bapak Ibu, ada waktunya. Kalau kita lihat maps kan ada waktunya. Nah, maps itu, tiba-tiba ngomong, untuk belok kanan. Saya untuk disuruh belok kanan. Belok kanan. sungguhannya, ini kan jalannya itu ke sana. Ke sana. Hampir sepanjang, saya jalan turunan dari arah gerabak itu loh. Kanan. Turn right, turn right. Semua turn right. Saya, ini salah. Saya itu dalam hati saya. Ini sepertinya rekan saya, yang ikut menemani saya, waktu itu. Salah masang maps. Saya tanya, kamu salah masang map enggak? Kok dari tadi kok turn right, turn right, turn right. Jadi kayak kita itu, ngelewati belaan, belaan suruh semua ke kanan. Saya geblas terus Bapak Ibu. Akhirnya tahu, kami itu harus, menghadapi apa? Kemacetan yang begitu rupa, baru saya turn right. Turn right. Saya mikir lagi, saya kan orang parakan temangku, masak daerah situ saya nyasar gitu loh. Saya ngomong, oke saya mau lewat secang. Tahu secang Bapak Ibu? Secang? Bukan pucang ya, secang. Tahu ya? Secang? Saya ke secang. Mau lewat ke secang gitu, tahu gak Bapak Ibu? Maps itu bunyi lagi, kiri. Saya mikir, harusnya ke kanan. Dan logika saya itu kayak, ini harusnya ke kanan, kiri, kiri, kiri. Sayanglah sini, ternyata arah ke secang, jembatannya juga lagi dibenerin, macet lagi. Ya Tuhan, sungguhan Bapak Ibu, saya ke Magelang itu bisa 1 jam 45 menit. Dan buat saya itu sangat stressful sekali. Ini sudah mepet, mau ketemu orang. Saya sampai ngomong, ini telat kita, ini telat semua. Telat semua pasti. Wah macet, saya ngikuti. Nah ternyata ketika saya ikuti, kiri, oke saya ikuti. Saya itu sampai di titik dimana, oke kita harus percaya sama Google Maps ini. Oke ya, kiri, saya kiri. kanan, kanan, ikut. Terus diingatkan apa, sampai di titik, suruh ke kanan, suruh ke kanan, kanan. Saya itu tak pikir ya Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu kalau di sini, kanan, betul ya, kanan, kanan. Kan putar balik gitu loh. Saya itu sampai, di pikiran saya, waduh, kanan, kanan, kanan. Benar gak ini? Tapi munculnya, tahu Pak Bapak Ibu, saya itu muncul sudah di Magelang. Gak ngelewati secang, gak ngelewati mana. Saya meheran, wah sakti juga nih ya, saya baru tahu jalan ini nih, baru masuk sini, uh masuknya sudah sama, Magelang kota loh Bapak Ibu. Jadi masuk itu udah jreng, Magelang kota, saya kaget. Dan teman saya, aku baru pertama aku lewat sini. Saya ngomong, saya juga baru pertama kali. Terus pembicaraan kita, untung ya, kita itu diarahin maps, nurut, wah dalam hati saya, nurut kepi. Kita itu udah di kanan kiri, berapa kali kita tolak terus, nah sama halnya. Bapak Ibu, pegang peringatan-peringatan Tuhan, karena itu akan mendatangkan kebaikan, yang mengerti ke tangan yes. Kalau saya aja, maps aja gak nurut, saya itu tersesat. Kalau kita gak pegang peringatan Tuhan, hati-hati, kita bisa tersesat. Coba ngomong kanan kirinya, hati-hati tersesat. Ingat, firman Tuhan itu diberikan, untuk menjagai kita, yang mengerti ke tangan yes. Menjagai apa? Supaya kita itu begini loh, firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, bukan hanya untuk begini, untuk kita tahu ceritanya, untuk kita bisa nanti, kalau ada apa, pas ke gereja, kita buka-buka, bisa ngikuti pembicara, bukan. Firman Tuhan yang diberikan, menjagai kita, untuk tetap berada dalam, poros gendak Allah. Karena Allah, pengen kita menuju kepada, surga. Bukan kepada neraka. Firman yang diberikan, Allah melalui Alkitab itu, yang diwahyukan ke penulis-penulis, dan dikanonkan jadi satu, membuat kita itu, terus dijagai, dalam poros gendak Allah. kadang hal-hal kecil itu, bisa menggeser kita, dari poros gendak Allah, yang setuju katakan, amin. Contoh, luka hati. Luka hati itu, bisa membuat kita itu keluar tuh, dari poros gendak Allah. Contoh, aku gak mau ketemu si Ah, males banget. Perkara itu, padahal, apalagi kalau kita baca, firman Tuhan, kasihilah, orang yang menganiaya kamu. Kita, aduh gak relevan, loh bukan gak relevan, Tuhan itu gak bicara tentang relevan, dengan hatimu. Tuhan itu justru pengen benerin hatimu, supaya engkau itu, masuk dalam poros gendak Allah, dan tetap ada di jalur yang benar, yang setuju katakan, yes. Nah maka dari itu, kalau kita lihat peringatan-peringatan Tuhan, melalui firman Tuhan, jangan malah takut, ya mengerti katakan, amin. Jangan malah takut, Bapak Ibu justru kita itu, harus, semakin dekat. Katakan semakin dekat. Katakan semakin dekat. Katakan dengan lebih keras, semakin dekat. Karena begini, jika Anda rindu, benar-benar memegang peringatan-peringatannya, Anda itu harus mencari dia, dengan sungguh-sungguh, yang artinya, sediakan waktu untuk mendekat. Loh kok mendekat? Coba Anda bayangkan, saya pun coba mengamati, iya ya, kadang kita itu, lebih mendengar orang-orang yang dekat dengan kita, ketika kita itu ngomong sesuatu, nanyain sesuatu. Kepada orang yang jauh, biasanya kita gak sembarangan. Tapi pada orang yang dekat, kita itu bisa cerita, dan mereka memberikan masukan, input ke, dan kita kayak, oh ya 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 ya, apalagi orang yang kita tahu kredibilitasnya, dan kita dekat dengan orang itu, yang setuju katakan yes. Hal yang sama, semakin kita dekat dengan Kristus, peringatannya akan menjadi sesuatu yang kita sukai. Maka dari itu mari belajar. Belajar untuk apa? Yang pertama, renungkan firman. Katakan renungkan firman. Ingat ya, minggu lalu, dua minggu lalu, saya gak tahu pernah bahas di umum dua atau tidak. Baca atau merenungkan Alkitab, jangan cuma satu ayat. Belajar. Satu ayat cuma tetaplah berdoa lah. Ayat di atasnya itu ngomong apa? Kenapa kok tetaplah berdoa? Supaya kita itu dapat gambaran yang besar, sehingga gambaran besar itu menjagai kita. Yang mengerti katakan yes. Kalau baca dan renungkan firman, yang kedua, jangan lompat lom, lompat. Sekarang mati satu, besok wahyu satu. Bapak Ibu, selesaikan itu berurutan. Yang mengerti katakan yes. Yang ketiga, kalau merenungkan firman, jangan pilah-pilah ayat. Kalau firmannya itu keras, dan itu menegur Anda. Jadilah pribadi yang menyadari. Firman itu bukan hanya untuk begini. Betul, tadi umum satu saya jelaskan. Firman itu bisa menyatakan kesalahan. Tapi saya tekankan, tapi kita jangan jadi hakim. Kita itu harus justru, setelah itu ada ayat menjelaskan bahwa tegurlah dan nasihatilah dengan sabar dan pengajaran. Dengan kasih. Dan pengajaran. Bukan dengan kasih, tapi pakai feeling sendiri. Tidak bisa. Negur begitu, kita harus sesuai firman. Hal yang sama, kalau kita tadi lihat firman begitu, sadari. Firman itu jagai kita. Yang mengerti katakan yes. Firman itu jagai kita sungguh-sungguh untuk ada dalam poros kena Allah. Jadi jangan sampai kita itu merenungkan. Tapi pilah-pilah. Kalau firmannya menegur, contoh tentang hubungan suami-istri, di mana mungkin perlakuan Anda ternyata di dalam suatu ayat, istri-istri tunduklah kepada suami, suami-suami kasihilah istrimu. Itu, wah langsung beruntah. Lo gak bisa. Aku kan diperlakukan begini, aku kan begini. Percayalah. Apa yang ada dalam firman, itu menjagai kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya. Jadi kalau itu peringatan, jangan hindari justru segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan. Saya percaya itu bahwa kalau kita diperingatkan, jangan ngeyel. saya itu pernah belajar. Coba Anda bayangkan, saya pernah peringatkan satu orang yang saya ngomong, ya ini memang agak-agak sedikit kanu ya. Saya pernah peringatkan satu orang bersama dengan saya, saya bilang, disini aja, kok rasanya, Anda gak, saya gak tahu, susah menjelaskan. Saya ngerasa, orang ini mau ngalami sesuatu yang buruk. Saya sudah ngomong, saksinya itu ada beberapa orang yang bersama dengan kami dan saya ngomong, disini dulu pie, nanti sore aja baru keluar-keluar. Disini dulu sebentar, ini cuaca juga lagi mendung mau hujan. Orangnya acuhkan. Satu jam kemudian, tau gak, orangnya ketelihin destrak. Kepalanya. Dan saya yang harus memastikan, benar ini gak? Saya itu kaget Bapak Ibu. Dan saya ditelepon, ini di HP-nya ada ini, tolong kesini. Saya masuk ke ruang, itu sudah ruang mayat mungkin itu. Di RSUD sini. Saya masuk, kepalanya sudah begitu, sudah biru semua. Dan saya, setiun. Saya pun bukan ngeroh Bapak Ibu. Saya susah menjelaskan. Penjagaan Tuhan atas umatnya itu masing-masing dengan caranya. Tapi saya ingatkan sungguhan loh. Satu orang ini untuk, please, disini dulu. Ini cuaca mendung, gak usah kemana-mana. Nanti setelah ini, silahkan. Rasanya itu gak damai sungguhan. Tapi satu jam kemudian, orangnya ketabrak, terlindes kepala. Saya masih ingat di jalan yang PLN. Saya cukup kaget. Tapi ya mau apa. Makanya kalau diperingatkan, itu baru manusia. Tapi kalau yang diperingatkan kita itu firman, percayalah, manusia bisa salah. Yang setuju ke Tuhan Yes. Tapi Allah kita tidak punya kesalahan. Apa yang Allah tulis dalam Alkitabnya, itu kebenaran. Jadi kalau diperingatkan, jangan ngeyel. Ngomong kanan kirimu, kalau diperingatkan oleh Tuhan, jangan ngeyel. Ya. Jangan ngeyel. Sekali lagi katakan kanan kirinya, kalau ngeyel nanti gak bahagia. Ya. Oh iya. Salah satu kehidupan kita untuk bahagia, damai sejahtera itu harus ada. Begini Bapak Ibu. Saya ngerasa sendiri ya, menurut saya, kalau ada damai sejahtera di hati, nasi tempe pun rasa stick. Tapi kalau stick itu, gak ada damai sejahtera, sungguhan. Makan stick itu sepoh Bapak Ibu. Pikirannya stres ini, gak bisa nikmati. Taukah, damai sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang hidupnya memegang peringatan-peringatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, tipe orang seperti apa lagi? Yang bisa mengalami kebahagiaan menurut firman. Yang ketiga adalah, orang yang tidak melakukan kejahatan atau dosa. Ayat tiga dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lihat di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, dosa atau kejahatan, itu sudah pasti membuat kita gak mengalami kebahagiaan. Kok bisa? Karena dosa itu memisahkan kita dari Allah. Yang setuju katakan yes. Ya, itu kebenaran. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dan jika kita terpisah dari Allah, kita gak akan bisa mengalami kebahagiaan. Buat apa memperoleh semua kan, di dunia, tapi kita kehilangan Tuhan, gak akan ada kebahagiaan. Nah di sini, malah kita tahu, bahwa upah pelanggaran dan upah dosa itu seperti apa. Nah kalau mau tahu itu dari mana? Firman. Firman itu catatnya jelas. Dan kadang-kadang kita itu perlu sedikit gentar loh. Upah dosa itu ngeri. Upah dosa itu ngeri. Bayangkan, apakah ada kebahagiaan ketika saya baca, kalau gak salah di Lukas, ada Lazarus, si miskin dan apa, orang yang apa, kaya. Yang dia itu sampai sudah, dia meninggal, lalu dia ngomong ke Tuhan bahwa, ada lima saudaranya, tolong diberitahu. Tuhan jawab, gak bisa. orang mati ngomong sama orang yang hidup. Itu Alkitab loh mencatat. Dan tahukah Bapak Ibu, apakah ada kebahagiaan di neraka? Tidak ada. Bahagia yang sesaat, bisa jadi. Bahagia yang semu, untuk orang-orang yang berdosa itu. Melakukan sesuatu yang salah, sesaat, happy. Tapi ujungnya, maut. Happy. Sesaat saja. Tapi ujungnya itu, gak ada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kita yang sejati, itu adalah kita berjumpa dengan Kristus nanti, dan bersama dengan Kristus. Itu yang kita cari, yang setuju katakan yes. Maka dari itu, kalau kita itu tahu bahwa, upah dosa itu sengeri itu. Kalau kita mau tahu, sengeri apa? Coba anda lihat. bagaimana Yesus disalib. Yesus disalib itu sakit loh. Saya membayangkan, kalau cuma yang di film itu, itu enggak menggambarkan yang real. Taukah? Paku itu kalau sudah ditek, disini, disini loh. Dan itu akan ketarek badan. Itu akan narik, terus gini, sakit loh itu. Itu enggak cuma sakit, sakit. sakit sekali, apalagi seperti saya. Kalau saya cuma 15 kilo, enggak apa-apa, nyanting-nyanting. Saya ini 80 kilo, narik ke bawah, bye-bye, sakitnya kayak apa. Taukah Bapak Ibu, kita kalau renungkan firman, kita tahu betul loh, orang yang melakukan dosa atau kesalahan, enggak bisa bahagia. Orang yang melakukan itu, hanya untuk mencari kebahagiaan yang sembuh. Sesaat, tapi enggak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Anda pilih yang mana? Kalau saya memilih, belajar untuk menikmati kebahagiaan yang sejati, apa itu? Bersama dengan Chris, Kristus. Kejarlah itu. Yang mengerti katakan yes. Nah lihat disini, kalau kita bisa tahu dari firman, pelanggaran dan dosa itu upahnya seperti apa, kita juga bisa mengerti betapa besar kasihnya Tuhan atas hidup kita melalui firman. Sehingga apa? Kalau kita tahu begitu, kita itu mau melakukan sesuatu yang konyol, ceroboh, dosa, kesalahan, kita mikir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Ya artinya apa? Kita pikir matang-matang dulu, karena sekali kita lakukan dosa, yang dipertaruhkan itu hubungan kita dengan Allah. Yang mengerti katakan yes. Yang dipertaruhkan itu hubungan kita dengan Tuhan. Dosa, prinsipnya jelas, memisahkan kita dari Allah. Allah. Katakan kanan kirimu, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Ya, nah maka dari itu kalau kita bisa melihat kasihnya yang besar, kita bisa melihat oh begitu mengerikannya upah dari dosa itu sendiri seperti apa. Mari belajar. Belajar untuk apa? Menaati dan mengikuti tuntunan, keteladanan yang Allah berikan di dalam firmannya. Menaati dan mengikuti keteladanan Allah yang ada di dalam firmannya, yang semuanya tercatat di dalam firman Tuhan. Yang ada di Alkitab. Katakan kanan kiri Anda, Alkitab. Diikuti, kitaati. Contoh ya, kita ngomong apa adanya ya, Anania Safira menggelapkan uang. Jangan ngomong penggelapan uang itu baru tren zaman-zaman kita ada. Enggak. Anania Safira itu sudah menggelapkan uang. Salah enggak? Salah. Upah dosa apa? Maut. Pasti. Bahwa sudah sekalian itu perkara simpel. Tapi kalau kita baca renungkan. Jagai kita. Supaya kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Yang mengerti kataan yes. Yang pertama tadi, orang seperti apa yang bisa mengalami kebahagiaan menurut firman Tuhan adalah yang pertama, orang yang hidupnya tidak bercelah. Katakan bersama dengan saya, orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang kedua adalah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Satu, dua. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak melakukan kejahatan atau dosa. katakan bersama dengan saya, orang yang tidak melakukan kejahatan atau dosa, satu, tiga amin pegang ya, pegang, dan yang terakhir dikatakan di ayat 4 dikatakan demikian engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu berarti titah-titah perintah-perintah Tuhan sudah diberikan supaya dipegang dengan sungguh-sungguh ayat 4 jelas sekali, saya akan bacakan sekali lagi, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang memegang dengan sungguh-sungguh setiap perintah di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab bapak ibu saudara sekalian, lihat disini firman itu berasal dari Kristus berasal dari Kristus, saya sudah jelaskan bagaimana kejadian wahyu bisa inline gak ada satupun yang tumpang tinggi tapi semuanya itu inline, menjelaskan bahwa nanti akan ada juru selamat siapa? Kris? Kristus nah, lihat disini kalau begitu jika Tuhan sedemikian mengasih kita memberikan firmannya maka kita perlu mengingat bahwa orang yang bahagia harus bisa memegang firmannya dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sendiri rindu Alkitab yang ada di tangan kita yang berisikan firman kebenaran nilai-nilai kebenaran nilai-nilainya kita pepegang itu yang Tuhan rindukan maka dari itu ingat kembali ke tadi Tuhan itu pengen kita itu ada dalam poros ganda Allah kalau nilai-nilainya contoh tentang mengampuni mengasihi tentang melayani tentang apa lagi ketika bertemu orang yang mengecewakan mungkin pasangan Anda mengecewakan bagaimana untuk keluarga itu bisa utuh kembali lihat kepada nilai-nilai firman dan bangun nilai-nilai firman karena nilai-nilai kebenaran itu akan membuat kita itu tetap stay dalam jalur ganda rencana Allah yang setuju katakan yes dan kalau begitu mari sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang pegang firman Tuhan itu dengan kesungguhan pegang dengan sungguh-sungguh karena sekalipun hidup kita itu cuma begini Bapak Ibu kita hari Minggu ke gereja hari apa ke CK? ya Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu serah-serah mungkin masih-masih ada sendiri bayangkan Minggu ke gereja ada satu hari ke CK percaya enggak? everyday kita diperhadapkan bahkan titik-titik dimana kita bisa kompromil kalau kita enggak pegang sungguh-sungguh firman ingat ya kalau kita enggak pegang dengan sungguh-sungguh pasti hidup kita enggak akan bahagia enggak akan ngalami kebahagiaan enggak akan ngalami damai sejahtera ya mengetikatan yes katakan kanan kiri anda pegang firman ya termasuk dalam sebuah musim hidup kita Bapak Ibu sudah sekalian saya katakan tidak semua musim itu akan membuat kita itu dalam kondisi yang baik-baik contoh ada musim dalam hidup saya kehilangan anak itu enggak mudah tapi kita lalui itu karena kita pegang firman tahukah tadi di umum satu saya jelaskan di satu sekali ada satu spot dimana saya itu harus ngomong di sebelum pemberangkatan saya ngomong Tuhan itu mutlak baik saya tidak kecewa saya tidak apa saya tidak kecewa tidak apa dan saya bersyukur kok bisa ngomong gitu saya sampaikan saya renungkan Ayub Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan apa yang saya alami tidak seberat Ayub Ayub bisa jaga hidup saya juga harus bisa jaga saya harus jaga firman itu menjagai kita yang mengerti kataan yes dalam semua musim hidup kita pegang firman mau di bawah sekalipun pegang firman karena firman itu mengandung janji Tuhan dan firman itu tidak punya tidak cuma bersifat menegur tetapi juga meneguhkan yang mengerti kataan yes pegang firman seerat mungkin kalau keluarga aku lagi carut marut keuangan keluarga carut marut pegang firman apa firman katakan tentang hidupmu dan keluargamu percayalah itu sebagai janji Tuhan untuk hidupmu contoh ada orang mungkin merenungkan merenungkan kisah bisa jadi ya bisa jadi merenungkan kisah dimana Daud Ben Beceba orang begitu merenungkan dia pengen ketika dapat janji Tuhan janji Tuhan untuk dia mungkin bicara tentang pertobatan mungkin bicara tentang pemulihan hubungan masing-masing itu beda tapi janji Tuhan yang muncul ketika kita merenungkan firman pegang itu karena firman Tuhan itu punya mengandung janji Tuhan yang diberikan untuk kita untuk tetap dalam poros kandang Allah sehingga apa sekalipun contoh keluarga kita ngalami sesuatu diri kita ngalami sesuatu yang bahkan gak enak sekalipun bahkan di mata dunia sangat menyakitkan sekalipun percayalah selama firman itu sungguhan kita pegang itu gak cuma pegang gini dan bisa lepas kita pegang rat-rat hati kita itu akan selalu dapati benar di hadapan Tuhan pegangnya itu karena begini manusia mengecewakan betul ya kadang manusia mengecewakan relasi juga kadang dikecewakan bisnis pekerjaan kadang saling tipu semua uang mengusahakan sebagai cara bahkan istri saya pengen bekerja di sekuler di posisi yang cukup lumayan ditusuk dari belakang di ini dari belakang itu sudah biasa saya berkali-kali denger istri saya nangis dan ngomong kok tega ya dibeginikan dibeginikan tapi satu titik saya belajar kami belajar iya iya memang anak Tuhan itu harus pegang beneran firman kalau enggak di tengah dunia yang begitu kita tuh bisa ikutan kompromi bahkan kita bisa menggadekan Kristus hanya untuk perkara-perkara simpel bicara tentang hati yang dikecewakan luka pahit kita perlu berubah yang mengerti katanya yes katakan kanan kirimu sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan ayo belajar pegang firman dalam setiap musim kehidupan ya percayalah kebenaran itu pasti memerdekakan kita pasti memerdekakan tapi juga begini ya Bapak Ibu dunia kan makin serem ya kemarin kapan lalu dominggu lalu saya jelaskan ada satu negara toiletnya sudah tiga pegang firman aja bahkan begini tadi ada anak-anak eagle kid ya di rumah pastikan anak kita juga disirami oleh firman loh Pak Deni kan mereka sekolah betul mereka tahu kok bedakan mana yang baik mana yang salah betul masalahnya sekarang kita itu gak bicara tentang baik atau tidak baik tapi benar atau tidak seturut firman Tuhan kalau kita bicara baik dan tidak baik coba anda bayangkan waktu dulu bendera pelangi itu muncul banyak yang ngomong love win itu bukan love win menurut saya karena Tuhan juga menciptakan pria dengan pria wanita dengan wanita yang mengerti kataan yes nah disini firman itu akan menjagai anak kita bapak ibu saudara sekalian apapun profesi anda seperti apapun kerohanian anda saya cuma pesan satu anak yang Tuhan titipkan dalam hidup anda pastikan bertumbuh dalam kebenaran karena suatu saat anda tidak akan selamanya bersama-sama dengan mereka yang mengerti kataan yes hari ini saya bisa bersaksi bahwa sepanjang saya melayani dulu di anak muda sekian tahun saya dapati anak-anak muda yang hidupnya berantakan rata-rata karena orang tuanya sendiri tidak membawa firman masuk ke dalam keluarganya mereka selalu dibiarkan ini ke gereja tidak terserah renungkan firman atau tidak tidak pernah dipikirkan sampai satu titik akhirnya anaknya kacau berantakan datang ke ibadah kita baru satu-satu dipulihkan dipulihkan pun saya ingatkan mereka untuk kembali ke rumah bangun keluarga taukah bapak ibu andai orang tuanya yang lebih sadar duluan anak-anak itu bisa bertumbuh dengan lebih baik saya memikirkan saya terus-terusnya memikirkan walaupun begini ya saya itu kadang mikirkan bapak ibu anak-anak jemaat saya mikirkan ke depan dengan dunia yang makin bergejolak seperti ini anak-anak kita nanti ke depan akan ngalami apa ya ada di satu negara sudah bicara tentang apa LGBT sangat-sangat bebas malah di satu negara Jerman gitu Jerman disana sangat-sangat liberal nah disini kita itu harus aware disini kalau enggak yang kita resikukan itu bukan kita buat apa kita kita itu udah dewasa kita udah dewasa rohani pula kita makan firman juga kita saya pastikan anda saya percaya anda itu orang yang merenungkan firman yang mengerti katakan yes bahkan di CG kemarin saya lihat bahkan ada CG yang pakai TV dan CGL nya itu seperti presentasi ini loh merenungkan firman begini Onesimus begini begini ya it's okay bagus saya kok senang bahkan saya ketika hadir di satu CG itu CGL nya bingung pertanyaannya simple siapa yang ngantar suratnya siapa ya Bapak Ibu yang ngantar suratnya Onesimus untuk Onesimus itu ke Filemon saya ngomong tikikus saya itu ngomong betulan tikikus leadernya ini mau ngasak tako terus ada rekan-rekannya pada searching gitu keluarnya tikus tikus itu beneran loh tikikus itu yang ngantar suratnya ke Paulus ke Filemon sama dengan Onesimus itu kayak gitu tapi ketika mereka tahu itu mereka antusias nah saya berdoa bahwa Anda itu orang-orang yang menyenangai firman saya percaya tapi anak-anak kita itu perlu diajar yang setuju katakan yes supaya mereka itu gak tersesat gak salah jalan yang mengerti katakan amen ya jadi pastikan anak-anak kita bukan cuma dapat album tapi juga hari ini pulang orang tuanya paham firman itu penting untuk anak sekalipun mereka belum paham perdengarkan kepada mereka supaya mereka itu mulai mengerti karena saya tidak bertumbuh dalam kondisi yang oh semua tahu firman enggak saya enggak dan saya kadang berpikir seneru ya senang ya kalau kita bertumbuh dalam kondisi bahkan orang tua itu memperdengarkan firman kepada kita yang mengerti katanya yes ya ada empat aplikasi sederhana buat kita semua yang pertama pastikan kita hidup menurut firman agar kita tidak bisa disandung katakan tidak bisa disandung yang kedua ketika Tuhan peringatkan jangan takut tapi berbe benah ya ingat ketika Tuhan ingatkan jangan takut peringatan Tuhan itu baik justru lebih baik kita berbe berbenah karena Tuhan masih ingin kita kalau begini kalau Tuhan sama sekali tidak pernah peringatkan kita baik melalui manusia baik melalui firman Tuhan melalui Alkitab melalui pasangan kita melalui keluarga kita saya rasa Anda perlu hati-hati tapi kalau masih diperingatkan alarm untuk kita langsung oke aku diperingatkan oke balik-balik kenapa karena berarti Tuhan itu masih ingin kita itu masuk ke dalam poros ganda rencana Allah ya yang ketiga orang yang tidak melakukan yang jahat di mata Allah itu akan mengalami damai sejahtera jangan lakukan yang jahat sebisa mungkin apapun itu mau Anda diperlakukan seperti apa jangan balas sesuatu yang buruk dengan yang buruk saya belajar tanya istri saya mau diperlakukan gimana saya gak mau balas lebih baik kita mengasihi karena kasih Tuhan dalam hidup kita itu meluap-luap yang mengerti kataan yes ingat dikatakan bahkan di firman jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya kalau yang keempat yang terakhir dalam setiap musim hidup kita di bawah maupun di atas peganglah firman itu Tuhan karena firman Tuhan itu akan menjagai kita yang mengerti katakan amin